Kanker masih menjadi penyakit yang mematikan. Bagi para wanita, kanker cervix menempati peringkat kedua terkait jumlah kanker terbanyak setelah kanker payudara. Karena itu, penting bagi kita mengetahui bagaimana cara mencegah dari penyakit mematikan tersebut. Kalau tadi kita ngomongin tentang deteksi dini kanker, tadi dokter menyebutkan ada pap smear ya dok. Nah kemarin sempat baca-baca juga, ada namanya tes IFA ya dok kalau nggak salah ya? Iya. Itu apa bedanya sih dok? Tes IFA, pap smear, atau serangkaian deteksi dini lainnya? Iya. Jadi tes screening kanker cervix itu macam-macam. Ada yang kita sebut namanya IFA test. Jadi IFA test ini adalah uji untuk melihat mulut rahim atau cervix dengan bantuan asam asetat. Gitu ya. Jadi konsep kerjanya ketika cervix itu kita aplikasikan asam asetat, maka sel-sel yang tidak normal itu akan menyerap asam asetat tadi membentuk lapisan putih yang kita katakan asetowai. Nah, apabila kita tampak lapisan putih tadi secara kasat mata, maka kita katakan IFA-nya positif. Nah, IFA yang positif ini tadi akan kita lakukan terapi selanjutnya. Nah, memang tentunya pemeriksaan ini karena hanya menggunakan kasat mata, biasnya sangat tinggi. Jadi biasnya sangat tinggi. Sehingga akurasinya rendah. Karena dengan kasat mata kan, nah oleh karena itu, agar akurasinya lebih baik, maka menggunakan pap smear. Jadi pap smear itu adalah kita melakukan swab sel yang ada di cervix, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Tentunya dengan melihat sel satu-satu di bawah mikroskop, melihat sel mana yang normal, mana sel yang tidak normal. Tentunya itu lebih baik dibandingkan IFA secara akurasi gitu ya. Nah, hasil pemeriksaan pap smear ini tentunya lebih baik dari pemeriksaan IFA. Nah, namun pap smear ini pun ada kelemahannya, Mbak Fitri. Karena ketika kita melakukan swab, misalnya di sini sel yang tidak normal gitu ya, tapi kita melakukan swab-nya di sini saja gitu. Otomatis kita kan nggak dapat sel yang di sini. Nah, ketika kita lihat di bawah mikroskop, Oh, ternyata selnya normal semua, padahal faktanya ada sel yang tidak normal yang nggak tersweb gitu. Ini kelemahannya gitu. Maka kita naik lagi dengan pemeriksaan HPV tes gitu ya. Virusnya yang kita cek. Boleh jadi HPV-nya dikombinasi dengan pap smear, atau HPV-nya dikombinasi dengan IFA. Nah, dengan kombinasi seperti ini akan memberikan akurasi yang lebih tinggi hampir 100%. Cuma, problemnya adalah sebagian perempuan masih enggan untuk memeriksakan diri dalam hal screening. Mungkin saya paham kenapa sebagian besar perempuan di Indonesia enggan untuk melakukan pemeriksaan itu. Salah satunya adalah faktor biaya, faktor waktu, faktor kultur. Malu, males gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi, dengan untuk mengatasi ini, jadi sekarang ada lagi pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksaan sendiri, screening dengan sendiri gitu ya. Namanya self-screening gitu. Jadi self-screening ini metodenya dengan pemeriksaan PCR gitu ya. Jadi ada alat yang dimasukkan ke dalam vagina, ditunggu ketika mau tidur, dimasukin. Ya kan? Semalaman, besoknya, besok paginya dimasukin ke dalam kotak pemeriksaan, kemudian dikirim ke laboratorium. Nah, di sana akan dicek virusnya. Memang akurasinya tidak sebaik kombinasi antara HPV test dengan pap smear, tapi setidak-tidaknya ini bisa meng-capture hasilnya itu di atas 70%. Jadi, dengan pemeriksaan mandiri seperti ini, harapannya mengurangi anggapan malu tadi, males tadi ke dokter, kemudian semuanya gitu. Nanti hasilnya, hasil pemeriksaan itu baru dibawa ke dokter untuk dibacakan. Gitu. Oke, jadi banyak ya dok sebetulnya screening, tapi tergantung juga ya pribadi kita. Mau nggak nih untuk mendeteksi secara dini? Aku dok, kalau ngomongin tentang kanker cervix nih dok, bener nggak sih dok kalau misalkan orang yang melakukan hubungan seksual terlalu dini, itu dia punya faktor resiko lebih tinggi gitu dok untuk terkena kanker cervix. Ya, jadi sebenarnya itu adalah studi epidemiologis ya. Studi epidemiologis itu orang yang memang semakin gini seseorang melakukan hubungan seksual, atau semakin sering seseorang berhubungan seksual, otomatis eksposur peluang dia untuk terinfeksi virus HPV juga semakin besar gitu. Ya kan? Semakin besar. Oleh karena kalau misalkan eksposur dia untuk menderita, untuk terinfeksi virus HPV ini, otomatis dia juga akan beresiko lebih tinggi menderita kanker cervix di kemudian hari. Jadi, problemnya bukan dari sisi usianya, tapi problemnya adalah semakin sering dia terekspos gitu aja. Dibandingkan orang yang tidak menikah dan orang yang tidak pernah berhubungan seksual. Jadi, kalau orang yang tidak pernah berhubungan seksual itu tidak ada jalurnya untuk terinfeksi virus HPV. Tapi kalau misalkan dia semakin dini, berarti kan frekuensi hubungan seksualnya akan jauh lebih banyak gitu. Oke, berarti bisa juga kemungkinan ya dok. Apalagi kalau misalkan orangnya suka berganti-ganti pasangan gitu ya dok ya. Betul. Itu yang paling beresiko. Jadi, itu yang paling beresiko. Jadi, ada penelitian dari studi epidemiologis tadi, bahwa mereka yang selama hidupnya monogami artinya setia dengan pasangannya dibandingkan mereka yang berhubungan, bukan gonta-ganti pasangan ya, lebih dari satu partner. Gitu ya. Jadi, gonta-ganti pasangan itu kan ekstrim banget. Nanti dikatakan kalau misalkan istrinya empat dok, gimana? Itu kan lebih dari satu partner gitu ya. Risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan yang satu partner gitu. Jadi, kita ngomongnya yang lebih dari satu partner. Itu bisa 7-8 kali lipat. Lebih tinggi risikonya dibandingkan mereka yang memang hanya monogami atau satu partner saja gitu. Oke. Jadi, kalau misalkan orang yang istrinya dua, gimana dok? Ya, risikonya lebih tinggi gitu dibandingkan yang istrinya satu gitu. Oke. Tapi, ada gak sih dok kondisi misalkan nih ada seseorang yang tidak melakukan hubungan seksual dini dan dia juga tidak melakukan tadi ya hubungan dari satu partner tapi dia kena kanker cervix gitu. Ada gak sih dok kondisi seperti itu? Jarang sekali. Jarang ya. Jarang sekali ya. Memang ada, tapi jarang sekali. Angkanya kecil sekali. Nah, makanya saya bilang, kalau misalkan sel kanker, jadi gini, kanker cervix itu jenis selnya macam-macam. Ada karsinus, sel squamous, ada adenos squamous, gitu ya. Ada adenose, gitu ya. Nah, kalau jenis-jenis yang ini dia itu selalu hubungannya dengan kanker, dengan HPV. Tapi kalau misalkan jenisnya, jenis yang paling jarang, kita katakan ada clear cell. Ya, jenis yang paling jarang itu yang clear cell. itu tidak ada kaitannya dengan HPV. Artinya ini memang murni terjadi di cervix, tapi tidak berkaitan dengan HPV. Untuk kasus-kasus seperti ini, mungkin 1 dalam 100 belum tentu. Memang tetap juga ada peluangnya, gitu. Bisa, cuma 1 dalam 100 belum tentu. Oke, berarti tadi balik lagi ke penyebab awalnya ya, dok ya? Tadi ya lewat ke awal itu. Oke, dokter. Nah, sekarang nih kita nih sebagai wanita ya, dok. Mau tahu dong, dok, cara mencegah nih, mencegah kanker cervix itu seperti apa, dok? Cara mencegahnya. Cara mencegahnya tentunya kita mulai dari yang paling hulu. Yang paling hulu itu adalah bagaimana terhindar dari virus HPV. Oke. Nah, nanti kan bagaimana bisa terhindar dari virus HPV. Dok, saya nggak tahu, dok, gimana cara menghindarinya. Nah, toh saya nggak ngikutin suami saya 24 jam. Suami saya pergi kantor jam 6 pagi, pulang jam 10 malam. Saya nggak tahu tuh. Dalam kurang lebih 16 jam di luar, suami saya ngapain? Gitu ya. Padahal saya di rumah baik-baik saja, gitu. Betul. Ya. Saya nggak kemana-mana di rumah saya, cuma di rumah ngurus anak. Tapi faktanya saya kena infeksi juga. Berarti kan pasangan saya, saya tidak bisa saya kontrol. Nah, untuk case yang seperti ini, saya sarankan vaksin. Oke. Vaksin ya? Vaksin. Jadi, vaksin HPV namanya. Jadi, vaksin HPV itu ternyata tidak hanya untuk orang dewasa. Jadi, vaksin HPV itu saat ini sudah tersedia untuk anak-anak perempuan yang berusia 9 tahun. Oke. Ke atas, gitu ya. Dan bahkan, pemerintah saat ini sudah menjadikan vaksin HPV untuk anak perempuan itu sebagai bagian dari imunisasi dasar. Oke. Berarti begini. Nali ya, dok ya. Ini ya. Itu tadi. Pertama, hindari terinfeksi. Berarti harus setia dengan satu pasangan. Tapi kalau tidak bisa memastikan pasangannya setia, gitu kan ya. Karena kepala boleh sama hitam, gitu kan ya. Iman. Iman tergantung si Imin, gitu ya. Ada kalanya. Iman tergantung si Imin. Nah, kalau seperti ini, vaksin adalah jawabannya. Jadi, kita tidak menduga-duga lagi, gitu. Jadi, kita tidak was-was lagi. Wah, ngapain ini si abang, gitu ya. Jadi, vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, rutinlah pap smear. Saya amat sangat menekankan di sini. Stressing banget untuk melakukan pap smear. Dok, saya pap smear, males lah rutin, males lah tiap tahun, dok. Nggak apa-apa. Minimal tiga tahun sekali, kerjakanlah, gitu. Gitu ya. Minimal tiga tahun sekali. Dok, pap smear mahal, dok. Bisa pakai BPJS nggak? Bisa ibu datang pergi aja ke puskesmas, gitu ya. Nah, jadi, strategi pemerintah saat ini udah menggalakkan screening tadi. Screeningnya yang digalakkan oleh pemerintah saat ini adalah IVA plus HPV. Ya kan? IVA plus HPV. Jadi, dengan melakukan menghindari hubungan seks yang multi-partner, kalau katakan saya tadi katakan multi-partner, kemudian vaksin, kemudian pap smear, sudahlah. Insya Allah bisa terhindar dari kanker cervix ini. Oke. Kalau terkait pap smear, dok, misalkan yang belum nikah dan belum pernah melakukan hubungan seksual, gitu dok. Berarti perlu juga dilakukan? Kalau belum pernah menikah, belum perlu. Jadi, memang pap smear itu kita sarankan. Nah, kalau yang di sini, di Indonesia ini kan banyak, ya. Sudah menikah umur 14 tahun, sudah menikah umur 15 tahun. Rekomendasinya pada usia-usia seperti ini pun belum disarankan, Mbak Fitri. Jadi, pap smear ini disarankan bagi mereka yang sudah pernah berhubungan seksual atau sudah menikah pada usia di atas 21 tahun. Di atas 21 tahun, berarti ya, dok. Iya. Di atas 21 tahun. Karena apa? Karena pada usia di bawah 21 tahun, misalnya dia menikah nih usia 16 tahun. Terus ternyata dia terinfeksi virus HPV, gitu ya. Dalam uji klinisnya, virus HPV-nya bisa sembuh sendiri, tuh. Tanpa diobati, gitu. Jadi, untuk apa kita lakukan pap smear atau cek HPV di usia seperti itu. Toh jarang kejadian kanker cervix di usia-usia beliasa tadi, belasan tadi. Jadi, kanker cervix itu bisa terjadi ya di atas 21 tahun, gitu. Tapi kalau misalkan di bawah usia belasan tadi itu amat sangat jarang. Maka kita tidak menganjurkan untuk mulai pap smear tadi di bawah usia 21 tahun. Walaupun dia sudah menikah. Oke. Berarti startnya di atas 21 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan seksual, gitu ya. Sebelum berakhir nih, dok. Ada nggak closing dari Dr. Yusuf nih untuk para kita wanita-wanita gitu ya. Agar terhindar dari kanker cervix. Sahabat Nutrimax yang baik hati sampai tengah malam, apa, belum tengah malam ya. Sampai malam kayak gini masih join sama kita. Demi apa? Demi terbebas dari kanker cervix. Satu hal yang memang kita harus pahami adalah Semua perempuan yang menikah itu berpotensi untuk menderita infeksi HPV. Oleh karena itu, pastikan kita bisa terlindungi dari HPV. Caranya adalah vaksin. Itu yang paling penting. Vaksin. Dan yang kedua adalah Kita usahakan tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Ya, baik dari sisi suami maupun dari sisi istri, gitu ya. Jadi, vaksin dan monogami. Itu yang paling penting. Insya Allah, dengan ikhtiar itu kita bisa terhindar dari infeksi HPV. Oke, jadi harus setia ya, sahabat Nutrimax, ya. Oke, Dr. Yusuf, terima kasih banyak ya, dokter. Sudah meluangkan waktunya bersama kami, sahabat Nutrimax. Semoga sehat selalu ya, Dr. Yusuf. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye, sahabat Nutrimax. Terima kasih.